Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Alhamdulillah untuk pertemuan ketiga saat ini saya mood dulu anunya Bu ya saya mood Ibu Ros Mayanti mungkin bisa di mood disitu speakernya oke tinggal Ibu Ros mungkin Ibu Ros baru gabung setelah ini bisa di mood oke oke Alhamdulillah pada pertemuan kali ini jelas suara saya Bu ya pada pertemuan kali ini eh oke pada pertemuan kali ini kita masuk pada ada the search meeting pertemuan ketiga untuk kemudian target kita adalah enam kali pertemuan total untuk tatap muka dan sharing diskology berikut satu kali pertemuan untuk ujian akhir jadi kemungkinan saya sudah setting juga tadi saya sudah baru edit-edit untuk kemudian pada hari Selasa kalau tidak tidak ada halangan kalau bukan Senin pekan depan kita akan ketemu lagi untuk pertemuan keempat eh yang target kita tiga kali pertemuan ke depan lagi eh Insya Allah kita akan banyak melakukan eh praktikum secara online ini nanti saya guide saja lewat layar seperti ini nanti kita praktikan nanti di di layar Bapak Ibu sekalian kembali kembali saya munculkan supaya tidak keluar jalur biasanya saya biasa kalau di di kelas seperti itu target perkulian kita kemarin adalah eh ini jadi target kita kemarin adalah ini kita saling mengingatkan mudah-mudahan kita tidak salah tidak 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 kemana-mana jadi eh ini pendidikan era 4.0 kemarin saya sudah jelaskan bagaimana perkembangan SD SMP dan sederhajat serta nilisis nanti sebagian lagi saya finish tuntaskan kemarin sudah ada gambaran sedikit untuk bagaimana pertimbangan kita eh pada pada kaitannya mendesain sebuah bahan ajar di sekolah masing-masing dan saya akan menyentuh sedikit nanti kepada e-learning bagaimana si e-learning atau blind learning pada target luaran yang kita akan capai di mata kuliah ini yang didalamnya nanti terbagi atas tiga LMS atau Learning Management System berikutnya pada proses pembelajarannya dan terakhir pada assessment atau evaluasinya Bapak Ibu yang kami hormati pada presentasi awal ini saya akan sharing terkait bagaimana sih sebenarnya e-learning atau blended learning sebenarnya awal mulanya munculnya blended learning atau e-learning itu karena adanya pergesiran perkembangan dalam cara melakukan kegiatan jadi ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang yang mengharuskan serta mengarahkan sekarang orang tidak kemana-mana apalagi cocok sekali modelnya dengan situasi sekarang stay at home work from home jadi kita belajar di rumah kita tinggal di rumah kalau di negara-negara berkembang itu seperti di Amerika memang sudah lama sekali diterapkan pembelajaran e-learning bahkan orang kuliah saja tinggal di rumahnya saja nanti mau sudah baru ke kampus sudah di negara-negara berkembang ini awalnya kenapa sih sebenarnya harus blended learning atau e-learning kalau kita lihat bagaimana pengaruhnya itu IT dalam berbagai aktivitas luar biasa kita mau iklan kita mau musik kita mau pendidikan e-finance communication film nonton film kalau apalagi mungkin ada beberapa bapak ibu yang menggunakan jaringan indihome di indihome itu luar biasa kita bisa nonton film di youtube atau bagaimana dengan mudah bahkan kita bisa rewind lagi kembali kita bisa ulang mungkin ada lewat sedikit kemarin anunya filmnya kita bisa nonton kembali lagi itu luar biasa dengan 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 bantuan IT yang lagi berkembang sekarang kita bisa game yang lagi marah-marah mungkin di Facebook ada Facebook game yang yang pada hakikatnya bahwa ini sudah berdasas apa berbasis dengan IP based network apa itu IP IP based network itu sudah pertama menggunakan kabel yang kedua sudah ada 3G 4G bahkan sekarang sudah proses ke 5G kalau kita dikompok di Makassar itu biasa itu HPnya coba kalau kita lihat titik jaringannya biasa langsung berubah ke 4.5 atau ke 5G luar biasa kencangnya bagaimana bagaimana jaringan dari beberapa tahun ini cepat sekali berubah kalau kita rasakan kemarin di waktu masih 3G 3G kita kemarin sudah YouTube kalau kita buka masih agak-agak lambat pas pindah ke 4G oh sudah luar biasa kalau kita coba dipeterani kalau misalnya kalau sudah pandemi mungkin sudah meredak ada yang ke Makassar jalan-jalan dipeterani itu kita buka kita buka jaringan kita ada ada di HPnya itu tertulis 4.5 luar biasa kencang sekali bu kencang sekali ada juga dengan menggunakan satellite ada pakai fiber yang sekarang kalau di telekom sudah pakai fiber fiber itu lebih lebih kencang lagi daripada pakai kabel akses yang kita gunakan itu ada menggunakan telepon ada menggunakan visi atau komputer atau laptop ada menggunakan PDA PDA ada juga menggunakan emerging platform yang pakai jaringan luar biasa itulah pengaruhnya IT di dalam di dalam dunia dunia kita sehingga mau tidak mau suka tidak suka kita akan bergeser kepada peradaban itu jadi sekarang mungkin belum mungkin di sekolahnya tadi saya sharing dan chatting sama Pak Aris tadi bagaimana perkembangan jadi mungkin mungkin dua tiga tahun belum namun kemudian mungkin setelahnya itu sudah ada perubahan regulasi yang ada dari pusat yang mungkin mengharuskan kepada seluruh sekolah untuk menerapkan sistem berbasis e-learning mungkin ke depannya baik mungkin pelan-pelan dari pengadaan teknisnya mulai dari bagaimana peralatan-peralatannya hingga mungkin kepada konteks pelatihan kepada anak-anak dan pihak tenaga kependidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu yang kami hormati ini saya lingkari education luar biasa kalau kita lihat bagaimana perubahan-perubahan paradigma paradigma belajar dari dulu dan sekarang itu kalau dulu itu from teacher center instruction apa yang kita ungkapkan maka itulah yang dia makan dan dia minum mentah-mentah anak-anak sekarang beda dengan adanya peradaban teknologi yang tidak bisa kita halangi mungkin kalau ada beberapa sekolah sedengar itu HP tidak bisa di di apa handphone is not allowed to bring about student in school tidak bisa dibawa apa itu HP tidak bisa masuk ke sekolah namun kemudian pertanyaannya sampai kapan kira-kira instruksi ini kita mau terapkan di sekolah dan artinya bisa tidak kita menghalangi membinting diri untuk tidak mau mengikuti perubahan-perubahan yang ada sekarang karena mungkin di sekolah kita kita terapkan begitu namun kemudian setelah selesai mungkin saja anak-anak yang di SMP atau SMA ketika dia masuk ke perubahan tinggi sistem akan berubah jadi mungkin sistem anak-anak apa sistem yang ada di pendidikan lebih lanjut itu mungkin lebih lebih mengarah kepada IT ketimbang yang mungkin yang masih konvensional sekarang pasti disitu anak-anak merasakan luar biasa perubahannya Bapak Ibu yang kami hormati ini dulu from teacher center sekarang to student center instruction kenapa mesti student center instruction artinya ilmu sumber informasi itu sudah bisa didapatkan dari beberapa dari beberapa sumber misalkan melalui online jadi kita tidak bisa lagi sekarang menggurui anak-anak karena kadang juga seperti kan biasa kalau saya observasi mahasiswa saya mahasiswa saya yang magang kadang saya perhatikan saya bilang apa kira-kira undek-undeknya dia bilang banyak yang poto-potoi pak dia tahu sih artinya dia buka di google ada beberapa juga sekolah yang bisa pakai HP siswanya masuk dia cari apa artinya ini pak bu luar biasa artinya patua-tua imami karena anak-anak sudah tahu jadi dia dia anu dia dia dengan searching di google searching di mana dia sudah tanya jadi tidak ada pembatasan lagi pertanyaan yang lain juga bahwa kadang juga kalau kita tidak kreatif-kreatif kita kita instruksikan kepada anak-anak untuk membuat makanan buat apa pada sebenarnya pada sebenarnya mereka hanya copy dari internet kemudian mengubah form yang ada mengubah sampulnya lalu mengumpulkan kepada kita sehingga artinya dengan adanya perubahan paradigma ini tetap artinya kita tetap namanya student-centered instruction namun kemudian ada 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 beberapa metode ada beberapa pendekatan untuk bagaimana mendampingi apa perubahan paradigma yang ada berikutnya perubahan paradigma berikutnya adalah from single simulation to multisensory simulation yang tadinya kita hanya mengajar pakai papan tulis sekarang sudah multisensory sudah sudah menggunakan beberapa banyak banyak apa banyak pendekatan pendekatan atau stimulasi-stimulasi yang ada berikutnya ada single faith progression dengan multi path progression berikutnya ada from single media to multimedia yang tadinya hanya datang membawa buku buku ajar buka halaman begini kita disitu diskusikan di buku itu namun sekarang sudah menggunakan multimedia kita linkkan materi kita yang berasal dari beberapa sumber apakah dari internet youtube dari berapa ratus website yang ada ke dalam mata pelajaran kita yang pada ujung-ujungnya bagaimana lebih memudahkan dan lebih membuat siswa kita tertarik untuk belajar di dalam mata pelajaran kita berikutnya from isolated work to collaborative work artinya kalau misalkan hingga sekarang kalau kita misalkan hanya bagaimana terus mengisolasi diri saja tidak ingin mengetahui atau mengenal bahkan berkolaborasi dengan kelas-kelas atau sekolah-sekolah yang di luar mungkin kita akan jauh ketinggalan daripada sekolah-sekolah maju yang sekarang misalkan ada yang kemarin saya sempat dampingi sekolah yang ada di tidak salah itu di Sinjai kalau saya tidak salah itu bagaimana membangun komunikasi pembelajaran dengan kampus apa dengan sekolah-sekolah yang ada di luar baik di sekau upatnya maupun di luar provinsi dengan beberapa bantuan dari Telkom misalnya kalau kita pakai provider Telkom di situ dia bisa saling sharing misalkan mata pelajaran PKN di jam ini kita bisa langsung kayak video call seperti ini saling sharing antara siswa yang satu dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain hanya dengan menggunakan trik yang sederhana dengan dengan kesepakatan dari kedua pihak ini sudah terjalan lagi collaborative work berikutnya from information delivery sekarang information exchange dulu kita kita hanya mengambil sebuah informasi saja namun kemudian sekarang bagaimana kita ada pertukaran informasi dari satu orang dari satu siswa jadi intinya bahwa pada saat paradigma sekarang ini jangan sekali-sekali bagaimana untuk menggurui siswa terlebih kalau dia sudah school is allowed to all students to bring smartphone jadi sekarang itu apa saja kalau di google mau ditahu pasti dia jawab hilang sandal pasti dia jawab itu mungkin hal-hal yang sederhana sehingga itulah inilah perubahan-perubahan paradigma yang mengharuskan bagaimana kita sekarang perlahan-perlahan untuk masuk ke blended learning atau ke e-learning sekarang ini konsep pembelajaran yang ada di CBI dengan yang berbasis e-learning mungkin mungkin kalau mayoritas sekolah sekarang masih menggunakan CBI itu conceptual based instruction jadi ini CBI ya ada siswa ada terlihat apa kelas dengan deretan model meja di di kelasnya namun kemudian kalau e-learning di sini tidak sudah gurunya sudah entah kemana dia ada yang mungkin pergi ke bisnis ada yang mungkin yang di di tempat lain dengan melakukan mungkin penelitian melakukan apa tinggal dia di layar mami saya lihat anak-anak datang mungkin ataukah di rumahnya masing-masing ketika mungkin fasilitas komputer ataukah jaringan masih kurang di sekolah mungkin dia menggunakan kota masing-masing lalu kemudian tinggal melakukan instruksi yang perlu digarisbawai bahwa penerapan dari e-learning ini mesti ada beberapa pertimbangannya pertimbangan pertama adalah kesiapan dari kedua belah pihak kesiapan dari pihak sekolah yang mencakup guru dan teknisnya berikutnya kesiapan dari siswa terkait bagaimana tutorial dan kedewasaan dari masing-masing siswa karena ini yang harus kita dampingi terus bagaimana siswa kemudian selain dari memahami IT-nya ada kedewasaan dari bagaimana berselancar di dalam konsep e-learning yang kita ingin terapkan oke bapak ibu yang kami hormati ini tadi konsep kekurangan dari CBI dari contextual instruction yang pertama teacher center masih diingat dulu mungkin waktu kita masih sekolah kalau masuk guru tak dia pegang papan tulis luar biasa hafal ini kali-kali ini kali-kali ini dan sebagainya itu teacher center berikutnya kurang efektif dalam pembatang waktu kadang-kadang kita hanya fokus apalagi kalau ada misiswa yang bikin jengkel-jengkel itu terus diputar diputar sampai habis materi berikutnya tingginya biaya pengadaan pengembangan program komputer berikutnya hanya efektif digunakan dalam kelompok kecil kita tidak bisa membuat kolaborasi dengan beberapa orang ataukah beberapa kelas di luar dan seterusnya berikutnya ini ini sebenarnya setiap 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 apa yang kita terapkan setiap apa yang kita terapkan memiliki dampak ataukah kekurangan masing-masing e-learning pun juga memiliki kekurangan pertama butuh usaha lebih dalam mempersiapkan materi pembelajaran luar biasa bapak ibu artinya sebelum kita publish kepada apa kepada hayalak ataukah target target siswa yang yang kita ingin ajar itu kita buatkan konsep itu di dalamnya kita kita mesti menghayal lagi bagaimana mulai membuat sebuah kelas setelah kelasnya itu kita masukkan materinya setelah materinya jauh sebelum kelas dimulai tidak sama kalau misalkan kalau kelas secara konvensional mungkin artinya nanti mau nanti mau mengajar baru kita siap-siapkan berlahan-berlahan seperti itu namun kemudian kalau sudah harus tersistem baru kita publish berikutnya harus memperhatikan sisi pedagogi dari satu materi ini bagaimana anunya bagaimana kira-kira sifat dari materi yang kita bawakan berikutnya siswa perlu selalu dimotivasi dan diorganisasi itulah saya katakan ada kesiapan dari siswa untuk kemudian bagaimana bagaimana dia menggunakan secara bijak ini sistem di dalam e-learning berikutnya sarana dan persarana harus mendukung memang sebelumnya memang artinya sangat memudahkan sebenarnya untuk guru namun kemudian ini sarana dan persarana memang harus sudah mendukung mulai dari bagaimana peralatan tenaga teknis hingga kekuatan jaringan serta pendampingan kepada guru-guru dan siswa untuk hal teknis penggunaan ataukah pengaplikasian dari pembelajaran berbasis e-learning atau blended learning sekarang ada yang lebih kering lagi biasa kalau kita e-learning blended learning adalah hybrid learning mungkin sering sering kita lihat sekarang lebih jadi sebenarnya blended learning sama dengan hybrid learning hybrid kalau sekarang biasa kita dengar hybrid mobil ada sekarang itu hybrid dengan hybrid jadi suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tata muka dengan online jadi itu namanya hybrid learning itu lagi-lagi-lagi artinya kalau e-learning itu memang memang semata-mata untuk online saja namun kemudian kalau hybrid itu tetap ada follow up-nya follow up secara tata muka jadi seolah-lagi hybrid learning itu adalah satu metode pembelajaran yang mengkombinasikan antara tata muka dan juga online learning jadi selalu ada ada pendampingannya mungkin misalkan 7 kali pertemuan mungkin ya 2 kali atau 3 kali pertemuan secara tata muka dan kemudian setelah itu ada pendamping secara online learning bapak ibu yang kami hormati ini karakteristik dari blind learning bahwa pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian model pendidikan gaya pembelajaran serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam jadi sebagai sebuah kombinasi pendidikan secara langsung atau ke face to face belajar mandiri dan belajar via online jadi pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian cara mengajar dan gaya pembelajaran pendidik dan peserta didik memiliki peran yang sama penting jadi tetap dia bukan teacher center namun kemudian dia student center jadi pembelajaran ada respon dari teachernya dan berikut ada discussion dari siswanya itu blended atau hybrid yang lebih kerennya lagi sekarang itu berbasis hybrid learning tetap artinya bukan full dalam konteks e-learning namun kemudian dia ada tetap ada pertemuan tata muka antara siswa dengan guru berikutnya ada pendampingan secara online atau e-learningnya seperti ini gambaran bagaimana sih sebenarnya itu blended learning perbedaannya antara apa web-based learning online learning e-learning dan blended learning ini ini yang bedakan kalau e-learning kadang orang katakan e-learning dia bilang e-learning yang lebih apa sekarang karena banyak kekurangannya kalau e-learning itu full menggunakan electronic learning jadi kata electronic learning namun kemudian kalau blended learning itu atau hybrid learning itu tetap kita face-to-face learning dengan computer-based learning tetap ada kombinasi antara ketiga ini face-to-face learning internet-based learning dengan computer-based learning itulah blended learning atau hybrid learning beda tadi kalau e-learning kalau e-learning itu hanya dia meng-cover dia hanya sedikit jadi saya garis bawahi sedikit meng-cover face-to-face paling kita instruction nya saja setelah itu setelah instruction anak-anak kita arahkan ke pembelajaran individual learning di masing-masing rumahnya hanya meng-cover internet-based learning saja dengan computer-based learning inilah gambaran bagaimana sih sebenarnya itu blended learning di dalam proses perkembangan paradigma pendidikan di era 4.0 sekarang ini sebuah diagram blended learning yang mana ada ada kombinasi antara human and technology jadi tetap ada kombinasi human and technology bagaimana sih posisi dari human ini serta bagaimana posisi dari teknologi ini di dalam sebuah pembelajaran yang digabung sehingga menjadi blended atau hybrid learning sama halnya mobil itu hybrid mungkin ciri-cirinya seperti metik mungkin kalau kayak dia bahkan ada yang pindah sendiri itu giginya ketika misalkan kita gas ketika gasnya itu sudah sampai berapa RPM giginya pindah sendiri mungkin pindah ke gigi satu gigi dua gigi tiga ketika digas lagi dengan kecepatan sekian dia pindah sendiri giginya itu nah ada hybrid hybrid apa car sekarang jadi tidak perlu lagi orang pakai persa milang atau apa tinggal dia main di apa gas gas dengan RPM nya disitu kalau dia misalkan ketika dia masuk di kilometer sekian gasnya dia otomatis pindah lagi giginya ketika di diundur-undur otomatis mundur juga giginya itu sekarang hybrid sudah masuk pada tataran di teknologi transportation kalau sekarang di ini learning ini ada tetap ada kombinasi antara human jadi hybrid hybrid car itu tadi tetap ada orang yang kendalikan jadi bukan makasanya hybrid itu apa kita duduk baru mungkin ada sudah ada sistem di dalam itu ya sekarang mungkin ada namun kemudian sampai hanya terbatas sekali yang pernah saya lihat itu mobil yang dikombinasikan namun kemudian arus ada sensor-sensor sendiri yang mengharapnya yang memudahkan lagi kita kalau kita mau parkir lebih tinggal di knop saja lepas semua tangan dan kaki sudah bisa terpakir dengan sendir namun kemudian kalau blended learning itu itu ada kombinasi antara human dan teknologi pertanyaannya sekarang apa yang dilakukan oleh human dalam proses blended learning ini yang pertama mau tidak mau motivation jadi tetap beda antara teknologi dengan human kalau ini kita kombinasikan luar biasa tetap bahwasannya posisi guru atau tenaga pendidikan dalam hal ini tetap kita berkewajiban selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk bagaimana target belajarnya bagaimana cita-citanya dan seterusnya berikutnya ada personalization berikutnya ada feedback berikutnya ada fluency and listening berikutnya ada relevance and discipline tetap ada 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 perlakuan yang dilakukan secara manual oleh tenaga pendidikan sekarang bagaimana sih perannya teknologi dalam konteksnya ini pertama mobility nya kedua structure nya secara terstruktur disitu pasti sudah materinya ini jam sekian bagaimana proses pengumulan tugas dan seterusnya ada tracking dan kontrol tidak bisa dibohongi karena apalagi kalau misalkan kebetulan saya seperti apa kebetulan saya tahun lalu lolos sebagai asesor di banpaut dan SPNF provinsi biasa saya saya bilang biasa kalau saya turun apa visitasi saya sering tanya tidak usah kita pakai berkas yang setumpu absin yang sampai tumpu-tumpu itu bapak ibu kita cukup gunakan misalkan yang sederhana dan gratis pakai google form saja google form baru kita pakaikan apa namanya scan barcode pakai hp tinggal kita barcode di setiap pintu-pintu misalkan lain untuk guru siswa dan pegawai tinggal kita scan barcode isi form di dalam sesudah itu sudah kalau misalkan suatu saat mungkin ada pemeriksa ada pengawas ataukah ada tim dari ban ingin melakukan sebuah pemeriksaannya tinggal kita print saja tidak usah lagi pakai baru-baru kita pusing cari dimana absin tanggal sekian bulan sekian itu luar biasa itu artinya kalau kita gunakan luar biasa itu ada ada tracking and control berikut juga kalau misalkan di sekolah ya Pak di di kelas tinggal kita masuk anak-anak disuruh barcode barcode tinggal isi disitu sampai dengan bagaimana assessment dan evaluasi kepada pendidiknya bagaimana kenyamanan dan cara penyajian materinya disitu kita bisa melakukan assessment sendiri ada self study ada reduce cost itu bisa mengurangi lagi biaya yang tadinya mungkin biaya dalam hal anunya apa pelaksanaannya kalau mungkin teknisnya pasti kita harus siap mengeluarkan biaya terkait teknisnya peralatan dan sebagainya namun kemudian kita bisa reduce cost untuk pelaksanaannya pelaksanaannya kan kita tinggal di rumah saja ongkos sudah tidak ada lagi mungkin materi yang tadinya ada apa pembelian buku paket yang sampai berapa ratus ribu itu yang setebal begini kita tidak tidak usah laibawa karena materinya kita sudah siapkan di melalui LMS mungkin yang kita sudah buat di masing-masing sekolah di learning management system dan terakhir adalah global reach Bapak Ibu yang kami hormati ini beberapa aplikasi blended learning yang dapat di aplikasi yang pada kuliah per kuliah jarak jauh jadi seperti ini mungkin salah satu aplikasi blended learning sebenarnya blended learning itu bagian dari e-learning juga hanya saja kalau blended learning tadi perpaduan antara konvensional manual cara tata buka langsung dengan cara daring itu tadi itu bedanya blended learning dengan e-learning ada dual dual degree student ini sudah banyak kampus jadi jangan heran bahwa biasa ada orang kuliah S2 kuliah S2 dia kuliah biasanya normal 2 tahun namun kemudian dia kuliah 3 tahun langsung 2 2 gelar dia biasa ada teman saya yang kemarin kuliah di UNM waktu masih belum bombali itu hari tahun 2000 berapa itu belum bombali dia kuliah bahasa Inggris jadi dia 2 tahun kuliah di UNM 1 tahun kuliah di Latrop University jadi setelah itu dia pulang dia langsung double degree dia dia MPD dan MED Master Pendidikan dan Master of Education berikutnya kuliah kelas karyawan ada kuliah mandiri ada tugas mandiri berikut ada sekolah menengah atau kevokasi itu biasanya proses proses pengaplikasian dari blended learning kalau kelebihan dan kekurangnya pasti semua apa yang kita lakukan kurang lebih pasti memiliki dampak pada kekurangan dan kelebihan kalau kelebihannya itu membangun rasa kebersamaan antara siswa karena kita kita saring apa bertetap muka secara langsung one by one jadi kita bisa kontrol misalnya oh ibu Andi Tendri bagaimana kabar ini beda kalau misalkan kalau apa secara langsung mungkin kalau secara langsung entahlah bagaimana saya lihat anak-anak sekarang bu pak kalau saya lihat situasinya terlebih ada yang kasus di SMP berapa ini kemarin yang tidak tahu itu kasusnya sudah masuk di katanya yang di SMP2 ya SMP1 yang di dekat SMA1 pak ya SMP2 SMP2 betul yang saya sempat dengar dari Pak Mahludin itu yang bagaimana seorang siswa itu anunya apanya karakternya ini unik juga untuk kita teliti kalau saya terserang saya juga tertarik sekali mau teliti ini ada apa dan kenapa bisa anaknya bisa seperti ini baik mungkin artinya sehingga kemarin saya sempat usulkan waktu ada forum saya bilang seharusnya ada juga pendidikan untuk orang tua jadi ada setiap semester satu kali satu semester mungkin ada khusus pendidikan penguatan kepada orang tua jadi tidak hanya bawasannya kepada siswanya namun kemudian ada khusus mungkin satu kali saja setiap akhir semester ataukah awal semester kita undang kepada orang tua dan ada mungkin disitu semacam materi-materi penguatan untuk membuka paradigma orang tua mengetahui sebenarnya pendidikan di sekolah saat ini seperti ini karena dengan adanya undang-undang perlindungan anak ini yang luar biasa anak-anak sekarang karakternya sudah bedalah jauh dari apa yang kita targetkan berikutnya memberikan manfaat berbeda di ruang kelas tradisional berikutnya menyediakan kesempatan bagi siswa untuk membangun hubungan dengan siswa lain maupun instruksi lain seperti tadi yang saya katakan misalkan sesekali mungkin satu kali seminggu mungkin ada Pak Aris ataukah Pak Zainal ataukah ibu yang lain punya link mungkin mungkin misalkan Pak Zainal dengan ibu siapa yang di SMA mungkin bisa koneksi sama-sama diskusi bersama-sama melalui daring mungkin dengan fasilitas chatting seperti ini ataukah fasilitas yang lainnya kalau kekurangannya itu luar biasa pengajar perlu memiliki keterampilan harus ada memang diklat khusus kepada pengajar ataukah tim yang ini mengaplikasikan sistem itu pengajar perlu mengembangkan dan mengelola sistem e-learning selalu ada selalu ada peningkatan-peningkatan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu jadi bukan hanya bahwasannya mungkin tahun ini diajar seperti ini tahun depan itu lagi selalu ada inovasi dan kreasi sesuai dengan zaman dan psikologi anak-anak setiap tahunnya pengajar perlu mempersiapkan referensi digital sebagai acuan peserta diri so pasti mungkin kemari saya sudah lihatkan Bapak Iboya bagaimana caranya misalkan mencari buku secara gratis juga mungkin mencari materi kemari melalui sosial media yang mungkin sering kita hampir setiap hari kita berselancar di internet namun kemudian bersosial media baik Instagram Twitter Facebook namun kemudian kita hanya menggunakannya hanya sebatas pada diskusi posting posting status like-like atau komen status teman-teman namun kemudian luar biasa banyak sekali sebenarnya materi-materi yang bisa kita gunakan di sosial media sosial media seperti itu berikutnya kekurangannya itu tidak meratanya serana tidak semuanya sebenarnya siswa bisa merasakan dan memiliki fasilitas untuk bergabung dengan kita di sistem e-learning tidak semuanya berikutnya perlu strategi pembelajaran ditentukan untuk memaksimalkan potensi blended learning jadi harus selalu berbasis dengan creativity dengan inovatif dari masing-masing tenaga kependidikan Bapak Ibu yang kami hormati itu tadi sekilas bagaimana sih sebenarnya itu e-learning kalau saya lebih condong ke blended learning atau ke hybrid learning untuk kalau e-learning itu full memang kita secara online namun kemudian mungkin kalau di situasi kita ini agak masih susah untuk mengaplikasikan full ini e-learning namun kemudian kita bagaimana tetap mengkombinasikan antara tatap muka dengan pembelajaran e-learning mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya tambah sedikit lagi untuk anunya karena saya target pertemuan satu dua dan tiga hari ini yang ketiga hari ini kita secara teori untuk pertemuan empat lima enam kita secara praktikum nanti jadi praktikum tidak usah me teori langsung saya nanti guide bagaimana pertama misalkan bagaimana membuat misalkan psikologi psikologi minimal kita sudah saya garing di sini blended learning jadi saya kita sudah kurang lebih sudah ada sedikit gambaran bagaimana sih sebenarnya pendidikan era 4.0 situasi-situasi di SESD SMP dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya secara secara pasti karena Bapak dan Ibu selaku pelakunya sendiri berikutnya kemarin dan masih ada nanti materi sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya mendesain sebuah materi berdasarkan analisa kebutuhan analisa kebutuhan di sini berbeda dengan kami yang ada di kampus atau keperluan tinggi kalau analisa kebutuhan yang ada di sekolah itu sudah enak karena memang sudah ada target dari kurikulum dari ada sudah ada SK dan KD namun kemudian yang membedakan kita di sini adalah bagaimana kita langsung mengetahui target pembelajaran dengan gaya belajarnya anak-anak jadi tinggal kita analisa karena memang sudah ada SK KD-nya target dan pencampian masing-masing mata pelajaran tinggal bagaimana kita mengetahui psikologi gaya belajar serta bagaimana model belajar dari masing-masing anak yang kemudian kita lanjutkan desainnya desain bahan ajarnya pada konteks e-learning atau blind learning nanti di sini kita secara praktikum nanti belajar psikologinya jadi mulai bagaimana kita buat kita website website di sini kita buka kita mendaftar sebagai apa kita sign up sebagai apa kemudian sampai ke taraf evaluasinya setelah jadi kelas kita upload materinya dan hingga ke tatanan quiznya mungkin dan ujiannya berikut etmudo dan google classroom mungkin masih ada dari yang lain nanti kita sama-sama sharing jadi prinsipnya saya tidak menggurui bapak dan ibu saya yakin bapak dan ibu juga sudah punya jam terbang pelatihan di mana-mana kita saling sharing nanti di sini dalam proses pembelajarannya juga sistem telekonferensi mungkin bapak dan ibu juga ada ada apa ada sistem sendiri yang di sekolah saya coba pelajari memang ada kayak quiz apakah yang aplikasi memang dari dinas yang yang disosialisasikan untuk kemudian memudahkan guru-guru di sekolah lebih enak untuk melakukan sebuah evaluasi mungkin ujian dan terusnya dan sampai di assessmentnya mungkin itu sedikit presentasi dari saya mungkin ada dari bapak dan ibu kita diskusi sebelum saya mulai sedikit penjelasan tentang tambahan dari need analysis sambungan dari yang kemarin silahkan bapak dan ibu sudah ada sepuluh orang ibu ya sepuluh sepuluh banyak ini ibu ros ibu rahmatia ibu jum ibu jum sudah masuk ibu mana ibu jum belum ada ke apa yang ibu jum sudah ada ibu jum ada ibu ada seorang ibu jum bagaimana ibu jum ibu 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 hi 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 mungkin 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 hujan disana saya oke ada ada mudah-mudahan paham Pak ya dengan penjelasan saya ada sedikit tambahan oke oke silahkan Pak Aris ya saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak tadi betul tentang ini pembelajaran saya melihat memang harus dikombinasikan antara tatap muka dengan pembelajaran virtual itu betul-betul karena kalau tatap muka itu lebih cenderung kita mendidik sebenarnya bagaimana anak-anak dibangun kemampuan berkomunikasi motivasinya sosialnya efektifnya mungkin empati ke temannya ketika ada yang tidak bisa mengerjakan itu perlu betul-betul jadi saya kira ini blended sebenarnya inilah yang indiannya iya cuma memang porsinya untuk SMP mungkin lebih porsi dulu ke tatap mukanya tatap mukanya mungkin mungkin secara secara bertahap mungkin diperkenalkan dan mungkin di SMA mungkin sudah cocok timpah ya sebenarnya tadi di awal saya sudah sampaikan aksesnya dengan peralatannya anak-anak untuk pembelajaran virtual yang belum mendukung tapi walaupun nanti sudah mendukung itu ini bagus sekali ini dipakai ini blended iya karena disamping anak-anak dipersiapkan untuk menghasilkan bahasa sosialnya dengan tetap muka anak-anak juga dibekali dengan bagaimana dia menghadapi tantangan global ke depan dengan menggunakan IP betul karena artinya tidak semata-mata dia secara konvensional saja namun kemudian dia harus tahu bagaimana mengikuti paradigma proses era dari era ke era karena biasa juga ada sedengar bilang oh begini dulu caraku saya caranya guru saya waktu tahun 99 mungkin atau apa tapi kan beda sekarang generasinya situasi yang beda sekarang oke mungkin iya mungkin ada tambahan kita diskusi sama-sama sebelum saya mulai saya mulai Pak ya untuk presentasi kita saat ini oke ini ini contoh untuk saya rangkumkan dari beberapa materi yang ada di beberapa sumber yang kemarin itu sebenarnya ada 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 puluhan slide kemarin mungkin kalau saya jelaskan satu-satu mungkin tidak sampai waktu namun kemudian saya sudah kirim di masing-masing apa di sistem psikologi tadi siang tadi pagi tadi pagi supaya bisa kira-kira lebih di dipahami lagi dibaca lagi sendiri di rumah masing-masing oke ini untuk bahan ajar sebenarnya pada hakikatnya pengembangan bahan ajar di setiap jenjang pendidikan itu kurang lebih sama jadi baik di SD SMP SMA sifatnya sama hanya saja yang membedakan adalah karakter pertimbangan di dalam menyusun materi itu harus berdasarkan karakter dari masing-masing peserta didik dengan situasi yang ada di sekolah jadi misalkan beda pasti pendekatan yang kita gunakan ketika materi di SD dengan SMA jadi mungkin kalau di SD itu masih full mungkin pada konteks andragogi mungkin pada SMA itu sudah mungkin sudah ada sedikit ke pedagogi apa kalau SD mungkin di pedagogi kalau di SMA itu sudah ada sedikit pendekatan mengarah ke andragoginya ini seperti itu itu sedikit bedanya namun kemudian pada konteks pertimbangan pertimbangan yang lainnya mulai dari mungkin need analysisnya dari target dan learning needs itu kurang lebih sama semua ini untuk SMP bahwasannya bahan ajar itu sama yang kemarin bahwa bahan ajar itu adalah sebuah informasi atau kealatis yang di yang apa yang untuk yang untuk perencanaan dan penelanaan implementasi pembelajarannya jadi itu bahan ajarnya namun kemudian tadi pertimbangannya itu sama semuanya berbasis dan mengacu kepada tujuan dari masing-masing kurikulum setiap jenjangnya kenapa perlu kita kembangkan sebuah bahan ajar memang tuntutan kurikulum pertama berikutnya katastik sasaran berikutnya tuntutan pemecahan masalah belajar mungkin kalau misalkan kita di awal semester ada yang mengajar mungkin kelas 3 SD 4 dan seterusnya juga di kelas 1-2-3 SMP berikut di kelas 1-2-3 di SMA mau tidak mau bahwa setiap anak ini memiliki karakteristik belajar yang berbeda serta pada saat pada saat sehingga memunculkan kadang permasalahan ketika kita mengajar di kelas ada ada anak-anak mungkin yang yang tipikalnya dia lebih senang dia lebih cepat masuk belajar ketika diceritakan ada juga tipikalnya dia lebih senang ketika dia membaca ada yang tipikalnya ketika dilibatkan ada yang tipikalnya lebih senang ketika kita libatkan sehingga dari beberapa permasalahan-permasalahan belajar ini yang menjadi pertimbangan kita untuk kemudian kita mengembangkan bahan ajar yang bisa meng-cover semua karakteristik belajar dari masing-masing siswa yang kita akan hadapi sehingga biasa-biasa pengembangan bahan ajar ini biasa kita kita lakukan di awal-awal biasa kita di awal-awal setiap pembelajaran biasa kita lakukan ada tes ada namanya pre-test yang mengetahui kondisi awal kondisi awal serta karakteristik dari siswa yang kita hadapi berikutnya pada akhir nanti pertemuan kita lakukan lagi post-test untuk membandingkan kira-kira untuk secara ataukan mengevaluasi apa yang kita lakukan selama berapa kali pertemuan itu kemudian dari hasil evaluasi ini kita kembangkan labah najar yang harapan kita untuk materi berikutnya untuk kelas berikutnya itu sudah ada peningkatan hasil belajar dari siswa yang kita ajar di masing-masing kelas kalau manfaatnya ini luar biasa masing-masing individu mungkin memiliki perbedaan perbedaan jawaban jawaban tergantung dari situasi yang ada manfaatnya pengambang mengajar itu sesuai tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa sebagaimana penjelasan sebelumnya berikutnya ini tidak tergantung kepada buku teks sehingga mungkin kalau saya karena saya bukan juga pelaku yang langsung di sekolah hanya saya biasa lakukan observasi penelitian-penelitian kecil di sekolah biasanya pihak sekolah itu diberikan kebebasan untuk mempelajari materi atau kebutuhannya lalu mencari materi-materi baik dari penerbitnya dari apanya untuk dilakukan untuk diaplikasikan di sekolah sehingga mungkin kalau misalkan ada tanda kutip ada mungkin yang berpikir bisnis mungkin dia kadang kerjasama dengan pihak penerbit mungkin ada pengadaan begini namun kemudian pengadaan seperti itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya siswa mungkin kebutuhan belajarnya orang di Jawa atau orang di Makasar berbeda karakteristiknya dengan kebutuhan belajarnya di kita di keupatan Sinan Rampang atau keupatan keupatan lain di beberapa daerah di sekitar kita karena mendesain bahan ajar itu harus sesuai juga dengan karakter dan situasi yang ada di dalam sekolah kita itu 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 manfaatnya berikutnya memperkaya berikutnya menambah pengalaman guru komunikasi efektif dan menambah apalagi kalau menambah angka kredit kalau saya saya kurang paham juga kalau misalkan sistem kalau kita mau naik pangkat di guru untuk yang penes untuk ASN kalau mau naik pangkat mungkin ada PTK yang harus kita buat PTK lalu kita publikasi dan kalau yang mau naik 4 golongan 4 tidak salah dan mau tidak mau bahwa aturan ini mungkin akan berlaku kepada semua ASN guru yang setiap jenjangnya mungkin naik ke golongan 3B 3A 3D 3C 3D dan seterusnya jadi bukan hanya yang mau mungkin sekarang yang mau naik golongan 4 harus ada PTK kemudian mungkin secara tuntutan zaman mungkin kedepannya ada sirkulasi baru dari pusat yang ketika mau naik jenjang dari 3A ke 3B 3B ke 3C 3C ke 3D mungkin harus lagi menggunakan PTK nah inilah kalau misalkan PTK itu kan secara tidak langsung hasil dari apa landasan kebutuhan dari pengembangan bahan ajar di setiap semester yang kita lakukan di kelas atau di sekolah oke bapak ibu yang kami hormati inti manfaat bagi siswa mungkin pembelajaran lebih menarik kesempatan belajar mandiri namun kemudian kita garisbawahi karena tidak semuanya siswa itu sekarang memiliki karakter bisa sadar dan belajar mandiri kemudian mempelajari setiap kompetensi berikutnya jenis-jenis bahan ajar mungkin kemarin ini untuk SMP kalau SD kemarin mungkin kurang lebih sama lah SD SMP dan SMA jenis-jenis bahan ajar itu ada namanya printed atau bahan cetak yang berupa handout buku modul lembaran kerja siswa brosur leaflet wallchart foto gambar dan lain sebagainya mungkin masih banyak lagi berikutnya bahan ajar audio misalkan ada kaset ada misalkan kalau bahasa Inggris di Ibu Jumi mungkin mungkin ada gurunya yang pernah ke luar negeri yang memiliki pronunciation yang memang bagus atau ada rekannya dari native speaker yang boleh bisa kita rekam ada materi yang kita susun baru kita rekam suaranya itu kan luar biasa itu kita bahan ajar berdasarkan authentic material secara memang authentic berikutnya ada namanya bahan ajar pandan dengar atau audio visual cara audio visual maksudnya ada video ada suaranya juga mungkin kita rekam mungkin teman kita menjelaskan tata cara membuat onde-onde mungkin tata cara membuat onde-onde atau ke apa untuk jenis text procedure prosedur misalkan mulai dari bahannya apa cara memasaknya bagaimana cara menyajikannya bagaimana itu ada prosesnya lalu kita buatkan video video tutorial lalu kita masukkan di dalam bahan ajar kita sehingga anak-anak lagi bukan lagi secara text anak-anak baca namun kemudian ada secara visual secara audio visual yang anak-anak bisa langsung pelajari berikutnya ada bahan ajar berbasis multimedia atau interactive teaching material seperti misalkan computer instruction atau misalkan compact disc atau multimedia pembelajaran berbasis dan bahan ajar berbasis web atau web based learning material ada mungkin yang buat aplikasi powerpoint itu kan secara mungkin secara interaktif ada mungkin membuat bahan presentasi dengan frezy ada mungkin yang buat bahan presentasi dengan flickbook dan lain sebagainya itu jenis-jenis bahan ajar yang kita harapkan kita buat dan kita bisa susun berdasarkan dari need analysis dari siswa-siswa yang kita ajar di sekolah bapak ibu yang kami hormati ini prinsip-prinsip bahan ajar ini prinsipnya ada lima yang pertama mulai dari yang mudah ke konkret jadi tidak istilahnya membuat anak-anak bingung yang tadinya dari susah baru gampang atau dan sebagainya jadi kita mulai dari mudah dan konkret kalau di SMA mungkin bapak ibu mungkin ada yang mengajar bahasa Inggris kalau ibu Jumi mengajar di mana SMP atau SD SMP saya kurang belum pernah langsung analisa bagaimana soal ujian nasionalnya kalau SMA itu pernah saya analisa dia sudah mini TOEFL namanya mini TOEFL itu test of English as a foreign language dia mulai dari dasar gampang-gampang kalau kita pelajar itu listeningnya mendengarkan dia mulai dari gampang-gampang-gampang sampai ke taraf yang lebih advance atau lebih tinggi lagi sama kalau di SMK di SMK itu dia berbasis mini TOEFL test of English for international communication dia mulai dari gampang-gampang-gampang sampai di susah berikutnya ada umpam balik positif untuk penguatan pasti jadi ada umpam baliknya yang jelasnya selalu ada worksheet untuk kita pegang ada catatan tersendiri selama penerapan dari bahan ajar yang kita lakukan untuk kemudian menjadi masukan untuk apa masukan untuk pengembangan berikutnya pada semester berikutnya ada motivasi belajar ada untuk mengetahui hasil yang dicapai untuk menurunkan siswa untuk terus mencapai tujuan sehingga saya lebih condong mungkin mudah-mudahan bapak dan ibu juga dengan situasi yang ada sekarang dengan karakter siswa yang kita miliki di sekolah kita masing-masing mungkin di kabupaten sindrapan dan sekitarnya artinya mungkin berbeda yang ada di kota kita lebih condong ke blended learning atau ke hybrid learning ada perpanduan antara tetap muka dengan tujuan tadi selalu pada tetap muka itu tadi Pak Aris betul katakan ada posisi kita sebagai pendidik kita mendidik selalu memotivasi memberikan apa memberikan dorongan memberikan bahan-bahan masukan terkait mungkin penguatan karakternya afektifnya kepada anak-anak kepada anak-anak namun kemudian ada juga perpaduan kepada e-learningnya dalam artian ada 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 kekinian jadi tidak hanya sebagai tetap muka namun ada perpaduannya antara e-learning dengan tetap muka berikutnya bagaimana penyusunan bahan ajar inilah sebenarnya landasan kita di dalam menyusun bahan ajar tidak keluar dari SK dan KD apa kurikulum yang di dalamnya masuk SK dan KD target target kita sudah ada target belajarnya anak-anak sudah ada hanya saja ada satu yang kita ingin masukkan karena SK dan KD kan sudah memang dituangkan di dalam kurikulum kita tidak bisa keluar dari situ namun kemudian ada learning needs yang kita mau kombinasikan ke need analysis ini apa itu learning needs itulah cara cara belajarnya anak-anak karakter belajarnya anak-anak yang kemudian nanti kita gabungkan antara learning needs dengan target needs jadi beda kalau kami di pergunaan tinggi kalau kami di pergunaan tinggi itu kita harus bikin kurikulum kita buat silabu sendiri berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada mungkin beberapa beberapa waktu sebelum kita mulai sudah ada memang tuntutan bahwasannya bagaimana kita mempelajari situasi yang ada baru kita mempelajari target dan learning needs yang ada beda kalau memang sekolah sekolah memang sudah ada SK dan KD nya kurikulum kurikulum yang ada itu sudah itulah target needs kita kita mau jadikan siswa seperti ini beda kalau misalkan kalau apa tinggal kita mengkombinasikan dari learning needs learning needs itu adalah tadi saya ulangi gaya belajarnya anak-anak bagaimana karakternya apanya bagaimana anak-anak lebih mudah belajar dari hasil observasi dari hasil wawancara kita baru kita masukkan ke dalam need analisis kita berikutnya ini alur-alurnya kurang lebih sama kemarin alurnya alur analisa penyusunan bahan ajar itu mulai dari standar kompetensi kompetensi dasar indikatornya materi pembelajaran kita kegiatan pembelajaran dan bahan ajar dan bahan ajar ini kita lakukan lah kita terapkan di sekolah kita mungkin biasanya kalau di awal-awal semester nanti kita lakukan evaluasi lagi untuk semester depannya lagi begitu seterusnya kita lakukan inovasi dan kreasi di kelas masing-masing ini analisa SKKD saya serasa bapak dan ibu sudah apa sudah sudah lebih paham lagi karena mungkin mau tidak mau bapak juga bapak ibu sering mengikuti MKKD apa namanya yang yang pertemuan guru-guru mata pelajaran itu yang ada setiap hari ini hari ini yang disitu ada ada saling saling sharing dan penguatan tentang bagaimana sebenarnya pemberitaan dari SKKD di masing-masing pelajaran yang bapak ibu bawakan baik ini mungkin nanti saya kirimkan kayaknya sudah ada di Pak Bu ya di psikologi tadi saya sudah simpan disitu di pertemuan ketiga karena di psikologi tadi itu coba saya coba lihatkan dulu tadi di psikologi kayaknya saya sudah ya ini di psikologi saya kayaknya sudah ada oh ini di latin masih STKP rapeng ini Pak karena apa namanya anu dulu dulu nah ini saya coba mau ubah ke universitas saya mau ganti ini kayaknya agak kesusahan saya cari-cari bagaimana caranya diganti sekolahnya ini yang tadinya dari STKP menjadi universitas Muhammad dan rapeng ada saya punya akun yang lain untuk universitas Muhammad dan rapeng tapi masih kosong ini anu dulu karena sejak 2015 saya pakai ini sepaket psikologi oke karena sebenarnya kalau psikologi lebih enak juga karena misalkan kalau kita mau buat quiz tinggal kita setting saja disini misalnya mid semester apa kita mau linkkan ke blackboard blackboard enak sekali ini materi pertemuan ke pertama kemarin untuk kedua untuk keduanya untuk kedua sudah ada ketiga saya sudah kirimkan beberapa materi-materi penguatan untuk kemudian kita bisa download sebagai apa sesuai dengan kebutuhan mau dibuka-buka saja bisa di hp-nya juga dibuka bapak ibu misalkan kita download aplikasi psikologi di playstore kita buka saja disitu psikologi baru kita download baru sign in disitu berdasarkan email kalau misalnya email dengan password yang kita gunakan login di desktop-nya langsung otomatis masuk ke link link pembelajaran ini jadi misalkan di rumah dimana kita melihat di hp itu saya akan lebih anu lagi kalau di apa kalau di pertemuan keempat tadi sudah anu tapi hanya beberapa saja ini masih mau saya tambahkan materinya ini berbasis youtube nanti kita lihat apa sih sebenarnya itu psikologi apa sih sebenarnya itu idmodo dan apa sih sebenarnya itu google cluster kalau ada nanti tambahan kita bisa sharing sama-sama nanti bagaimana tutorial membuka di masing-masing ini nanti kita pelajari sama-sama dan latihan jadi nanti saya coba buat ataukah cari tutorial lebih mudah kira-kira tinggal bapak ibu dan ibu tinggal klik saja nonton masing-masing nanti kita praktikum belajar sama-sama pertemuan berikutnya saya target mungkin hari Senin kalau bukan selasa minggu depan saya coba susun supaya kita lebih intens lagi belajar di pengembahan bahan ajar intinya terapan ada kita selesai materi ada yang bisa kita tahu dan bisa terapkan lagi di sekolah atau kelas masing-masing oke mungkin ada yang ingin ditanyakan pastinya sudah jaman ini karena rambutnya tidak sama kita rambut apa habis rambut baru rambut baru peninggu lulu kita sudah sama kita tidak sama kita siap saya lihat bawa materi siap bawa materi siap ikut Pak Tenel saya tidak mendengar suara atau atau auditer oh iya kalau ngomong tidak ada suara saya dengar halo didengar Pak Tenel tidak tidak jadi didengar tadi jangan jangan aku suara jangan hari Sabtu mungkin Pak Tenel hari apa Pak Tenel hari Minggu hari Minggu hari Minggu mungkin persentase kita kemungkinan saya belum lihat yang kita kirim saya belum cermati aneh gitu Pak Tenel kita sharing dengan kampus-kampus besar yang lain banyak sekali mau daftar banyak sekali ada beberapa kampus yang japri saya tapi saya bilang ayo nanti kegiatan berikutnya lagi kita sharing sama-sama bagus Kak ya nantilah bagus Pak juga kalau guru-guru SMA seri-siri sama-sama nanti nanti kita di anum saja ya betul betul Pak betul misalkan di apa di organisasi apa yang ya halo 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 pak oke pak ya ada yang mau ditanyakan mungkin bapak ibu sebelum kita tutup sebelum kita tutup bapak dan ibu ada yang mau ditanyakan mungkin saya cuma mau menambahkan ya ya silahkan pak terkait tadi itu ada blend dengan hybrid halo 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 pak ya ya kedengaran ya kedengaran ya pak halo halo pak ya kedengaran ya pak suara halo ada yang mendengar suara saya didengar didengar jelas jelas semua mendengar dengan jadi dengan saya disini kurang bersaham halo jelas jelas dia tidak jaga jarang terhati problem oh mungkin problem dikoneksi halo 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 pak jelas 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 halo bisa didengar suara saya bisa bisa saya tidak mendengar suara masalahnya tapi gambar ada sih pak nanti saya coba bagus dia oh bagus iya cuma saya tidak dengar oh ada masalah ya oke lanjut ya lanjut lanjut pak hybrid dengan blended itu sebenarnya kalau teman-teman ingin lihat hardwarenya itu yang bisa kita pakai untuk yang hybrid dan blended itu setiap sekali setahun itu ada pemeran pendidikan terbesar Asia Tenggara dilaksanakan di Jakarta setiar bulan September setiap bulan apa pak September setiap bulan September oh iya September iya iya setiap bulan dilaksanakan saya sudah 2 kali ikut kebetulan pakai leder education jadi teman-teman pasti kalau hadir itu tidak ada salahnya hadir saja melihat bagaimana hardware yang digunakan orang-orang di Amerika pokoknya dari luar biasa karena ini alat-alat edukasinya untuk diperlihatkan ke orang-orang Indonesia bahkan ada yang dijual cuma harganya kalau kita berindonesia mungkin tidak harganya rata-rata mulai papan tulis digital sampai yang kelas hybrid juga yang kecil-kecil untuk dipakai pembelajaran yang langsung tersambung ke papan tulis digital itu sharing sedikit untuk menghadiri mungkin itu bisa dijadikan akhirnya tahun lalu saya tidak sempat kalau dua tahun sebelumnya itu pertama dikasih dari organisasi kemudian saya ada undangan tahun ini juga saya ada undangan untuk bawa materi tapi tidak sempat iya 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 teman-teman nanti kita bisa gendakan september ya setahun pameran-pameran pameran terkait hybrid pak ya hybrid learning meredah 29 kita bisa gitu amin 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 pak siap 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 pak mungkin ada bapak dan ibu sebelum kita tutup nah kayak kalau kalau di saya apa cisco webex ini kayaknya hampir hampir berapa jam ini satu jam setengah oke pak oke ya bapak gak bisa gak diusulkan semua dosen dipakai webex ini banyak kayaknya yang mesti kembali nol kayaknya pak bisa bisa pak bisa tapi nanti kita harus nyusulkan saran pak ya saran tambahan semakin banyak yang aplikasi kita perkenalkan dan tahu saya yakin kan semakin bagus tinggal kita nanti yang pelajari amanan iya pak nanti saya juga sampaikan kepada pimpinan pak lebih kayaknya kalau webex kan tidak ada batasan waktu lebih lebih enak kita oke pak ya bapak ibu terima kasih banyak untuk hari ini apa safe well safe well jadi stay safe and well jadi tetap kita apa mungkin bapak ada yang boleh stay at home liburnya bertambah saya lihat sampai tanggal 21 SMP 27 oh 27 pak ya SMP SMP 21 oh wah luar biasa luar biasa jadi pas nanti masuk sekolah ini sudah selibar layar begini oke pak ibu oke bapak ibu terima kasih pak ya terima kasih pak ya atas partisi-partisi yang kita sharing sama-sama luar biasa ini yang kita dapat pada hari ini demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati